Intro Profesi yang diamanan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14-2005 bahwa salah satu kewenangan organisasi profesi ini yaitu adalah meningkatkan kompetensi burung Nah, dalam rangka peningkatan kompetensi burung ini maka ketika ada kebijakan yang baru yaitu tentang penduduk merdeka Nah, kita ingin berbanyak kita ingin memupaskunitas dalam rangka tanda meningkatkan kompetensi burung kaitan dengan pemahaman apa, bagaimana, oleh siapa, kapan tentang burung Lantas untuk peserta sendiri dari mana aja? Nah, kalau peserta memang kita khususkan mengurutkan guru, kemudian calon guru yang nanti akan juga ditanggapi oleh para partisipan karena para partisipan ini terdiri atas organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang berdiri berada pendidikan, kemudian pengawas pendidikan dalam hal ini pengawas pendidikan berada kompetensi sekolah Kenapa mengambil tema yang sekarang? Nah, ini memang jawabannya bahwasannya organisasi Serikat Guru Indonesia Kabupaten Garut ini tidak hanya kita mengkritisi kebijakan-kebijakan dalam rangka menadvokasi guru tapi kita juga berkewajiban untuk meningkatkan operasi guru bahwa selama ini kan pergerakan-pergerakan yang kita lakukan itu lebih banyak kepada mengadvokasi misalnya di undang-undang tadi undang-undang 14-2005 diamanahi bahwa salah satu kewenangan organisasi profesi guru itu adalah memberikan advokasi karena kita ketika ada misalnya rekrutmen kepala sekolah rekrutmen pengawas nah kita memberikan advokasi kepada guru agar semua guru itu memiliki kesempatan yang sama mengikuti permintaan itu kita juga sebelumnya kan gunung ya di dinikah tentang ada pengotongan tunjangan profesi guru itu kemudian kita juga melakukan advokasi untuk saat ini berapa orang dari guru itu yang tergabung di sini sendiri sebenarnya kalau catatan kita banyak gitu ya tapi memang tentunya di setiap organisasi pun kalau yang eksis itu sangat berbatas kalau catatan kita banyak lebih dari seribu gitu ya itu terdiri dari mulai dari nah ini yang paling unik itu bahwa serikat guru itu anggotanya itu tidak hanya terjadi atas guru di berbagai jenjang tapi juga pada MLML atau ada anggotanya itu adalah guru dan ustadi yang diharapkan dari kegiatan ini nah tentu kita membantu pemerintah bahwa tadi sudah saya senyum sedikit semuanya guru itu mengetahui kedudukan fungsi dan tugasnya nah sehingga ketika ada kebijakan kurikulum apapun kebijakan kurikulumnya tidak menjadi bening lagi karena ada kata kunci-kata kunci untuk memahami kurikulum jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kurikulum karena ada kurikulum baru buku harus baru nah ini harus ditanyakan karena sesungguhnya kalau memahami esensi kurikulum mau buku tahu berapa pun itu masih tetap bisa dipergunakan salah satu contoh ini kemudian yang kedua juga memang ledakan sosial ini kan berjalan secara terus-menerus artinya ketika terjadi ledakan sosial terjadi juga ledakan teknologi nah maksudnya memang guru harus mampu mengimbangi ledakan teknologi ini makanya tadi juga pernah disingguh walaupun saya tidak setuju bahwa dikatakan guru konvensional guru modern padahal menurut saya di jamannya di jamannya gitu ya bahwa guru itu profesional di jamannya itu salah satu contoh misalnya dulu kalau kita menerangkan peta peta dunia guru kan membawa peta dan itu disebut profesional pada jamannya kalau sekarang bisa tidak perkembangan teknologi dulu kalau kita menggunakan OHP proyektor itu disebut salah satunya kalau sekarang bawa OHP proyektor yang gerak itu sebetulnya makanya yang disebut profesional itu adalah senantiasa bergerak berubah secara terus-menerus ke arah yang lebih baik jadi profesional itu adalah berubah secara terus-menerus ke arah yang lebih baik berikutnya perkembangan zaman sekarang kan zamannya medsos nah kalau lebih baiknya guru itu memanfaatkan buat orang-orang orang kan harapannya terhadap pemerintah baik di daerah atau pusat tentang pengangkatan ketiga kalung keburu ini nah ini bahwa sebenarnya tadi ingin saya bicarakan bahwa ketika berbicara kekurangan guru itu bukan hal yang tabu bahwa di pasal 24 undang-undang 14 2005 salah satu kewajiban yang pemerintah itu adalah menemani kekurangan guru gitu nah maka bukanlah hal yang tabu ketika guru membicarakan kekurangan guru makanya saya tadi mengungkapkan bahwa guru senantiasa mengetahui aturan-aturan tentang ini sehingga ketika berbicara apapun itu sepanjang berbicaranya itu aturan tentukan ini legal ketika berbicara misalnya tadi bahwa ketika ada kasus per kasus bahwa organisasi perlindungan itu tidak merupakan sesuatu hal yang tabu nah begitupun ketika advokasi bukanlah hal yang tabu ketika guru membicarakan kekurangan makanya saya tadi mengungkapkan bahwa guru senantiasa mengetahui aturan-aturan tentang ini sehingga ketika berbicara apapun itu sepanjang berbicaranya itu aturan tentukan ini legal ketika berbicara misalnya tadi bahwa ketika ada kasus per kasus bahwa organisasi guru itu tidak merupakan sesuatu hal yang tabu nah begitupun ketika advokasi guru guru mempertanyakan nah itu bukan sesuatu hal yang tabu dan ini mestinya memang menjadi budaya karena ini dilindungi oleh undang-undang itu ada di dalam undang-undang untuk pemerintah daerah Garut sendiri gimana nah termasuk untuk pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah terkuat juga untuk memenangi kekurangan kalau 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 ingin jelasnya itu baca di undang-undang nomor 14 2005 tentang guru yang pesan kemudian yang lebih ininya baca pasal 24 disana ada tentang kewajiban 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 penerbutan pemerintah daerah kewajiban 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 kewajiban